Baik, kita lanjutkan dengan material planning, jadi di dalam SAP ERP ada beberapa cara, ada material planning, kemudian ada SOP juga, SOP ini sales operation planning, jadi dalam sales operation planning ini ditentukan sales planning, jadi awalnya kan sales planningnya dulu, target penjualannya berapa, kemudian dari sales planning itu ditentukan, kira-kira jumlah produksinya berapa, jadi dari sini kita akan melihat sales operation planningnya, antara sales, produksi, kemudian inventory, seperti itu. Nah, kita lihat misalnya di sini bahwa penjualan itu meningkat di bulan November dan Desember ya misalnya, ya maka proses produksi itu kita buat secara rutin ya, istilahnya itu ya sesuai lah gitu ya, tapi tidak kemudian di push di menjelang November ataupun Desember ya, proyek produksi sudah mulai dilakukan setiap bulan Januari ya, sehingga jadwalnya itu tetap rutin gitu kan, ini stabil ya, nah ini kan karena dalam produksi itu yang ditekankan adalah, salah satunya adalah stabilitasnya ya, produksinya ya, nah sehingga produksi bukan stabil, di siti lain inventory akan bertambah ya, inventory akan bertambah ya, nah sampai kemudian akan dikonsumsi ya, secara signifikan nanti di bulan November dan Desember itu dengan target penjualannya di bulan tersebut ya, seperti itu, nah jadi production planning and execution ya, dimulai dari forecasting ya, mulai dari perencanaan produksi ya, di perencanaan dulu ya, perencanaan dari forecast itu, sales ya, muncul sales planning ya, berapa sih target penjualannya untuk tahun depan misalnya, dari situ muncul operation planning ya dari salesnya itu, ini wilayahnya ada di strategic planning, yang menentukan adalah pimpinan ya, ada pimpinan-pimpinan perusahaan, nah untuk kepentingan forecasting ini kita bisa menggunakan bantuan dari SAP ya, ada SIS ya, ini sales information system ya, jadi dari sini kita mengetahui berapa total penjualan ya, kemudian juga bisa melihat dari controlling dan profitability analysis ya, COPA ya, ini CO ini controlling, PA ini adalah profitability analysis ya, dari penjualan sebelumnya ya, dari situ kita bisa menentukan sales dan operation planning ya, nah dari situ masuk ke demand management ya, nah jadi gimana nih, cara kita untuk memenuhi sales and operation planning ini ya, ini masuk di demand management, jadi apakah modelnya nanti make to stock, make to order ya, kemudian dari situ masuk di MPS ya, master production scheduling ya, jadwal produksi induk, ini sudah masuk ke detail planning, kemudian MRP ya, ke tersediaan komponen ya, kalau misalnya kurang dilakukan procurement ya, kemudian selanjutnya atau manufacturing ya, jadi dari MRP ini kan akan muncul ya, requirement ya, nama juga material recurrent planning ya, kebutuhan materialnya ya, berapa banyak kebutuhannya ya, kemudian apakah nanti proses pemenuhan itu dalam bentuk procurement atau manufacturing ya, nah sudah itu order settlement, kelemahanan footernya sudah selesai, jadi ini adalah bagian dari manufacturing execution. Nah ini, untuk strategic planning ya, ini melibatkan pimpinan tadi ya, C-level ya, CEO, COO, COO, CIO, CFO ya, kemudian di detail planning ini melibatkan manager ya, jadi pimpinan menengah ya, middle level ya, kemudian di level eksekusi ini pekerjanya ya, nah ini keterlibatan antara production planning dan players, ya di dalam tingkatan-tingkatan planning. nah ini penjelasan forecasting ya, ini adalah basic untuk melakukan SOP ya, forecasting, akurat forecast ya, sangat dibutuhkan, walaupun tidak ada yang 100% ya, tapi bagaimana secara error itu bisa ditolelir ya, nah menghindari overstock dan understock, atau kelebihan stock atau kekurangan stock ya, karena sama dua-duanya juga akan mengurangi keuntungan ya, nah jadi forecast lalu salah ya, ya tinggal tadi berapa persen kesalahannya itu bisa ditolelir ya, ini di dalam SRB ya, kita bisa memasukkan ya, metode atau parameter-parameter yang sesuai dengan kebutuhan kita untuk melakukan forecasting ya, misalnya apakah modelnya transitional ya, kemudian modelnya itu apakah otomatik atau manual ya, artinya apakah secara otomatis diambil datanya ya, dari sistem ya, atau manual ya, proses input datanya, baik, nah kemudian planning level ya, planning level itu ada di level group ya, atau di level material ya, di level group itu misalnya, kalau kita bicara sepeda, ada dua kelompok sepeda yang kita jual ya, jadi sepeda mountain, sepeda gunung, kemudian sepeda touring ya, nah kemudian, sepeda mountain ini ada yang 18, ya kecepatannya 24, ya begitu juga touring, nah kemudian, kita lakukan, agar apa, perencanaannya di level group, ini ya berapa persen yang mountain, berapa persen yang touring, kemudian di 18 speed berapa, 18 speed berapa ya, kemudian baru, sudah itu baru masuk di, apa, di level materialnya ya, nah ini adalah sales operation planning ya, memperoleh informasi dari sales marketing, manufaktur accounting, HR purchasing ya, kemudian perlu ada kolaborasi ya, di antara semua bagian ya, melibatkan juga bagian sales production gitu kan ya, kemudian bagian procurement, yang kan bentuknya silo yang terpisah-pisah ya, seperti ini, ini bagaimana kita memasukkan sales operation planning ya, di SAP ya, ini kita masukkan di sini, salesnya berapa kan, kemudian productionnya, nanti dipenuhi produksi berapa, kemudian stock levelnya berapa ya, target stocknya berapa ya, seperti itu, nah kemudian, masuk di, demand management ya, jadi, link antara strategic planning, dengan detail planning itu adalah, demand management ya, hasil dari demand management ini adalah demand program ya, dan ini akan menghasilkan independent recruitment, atau PIR ya, jadi, plan independent recruitment, ya, plan independent recruitment ya, kemudian juga, ini adalah contohnya jadi produk grup ya, di disaggregasi ya, sampai di level material, nah, jadi demand management, forecast ya, forecastnya menghasilkan independent recruitment, kemudian salesnya itu CIR ya, customer independent recruitment, artinya ini dari, sales ya, ini dari forecast, forecast itu dari, apa, history ya, penjualan sebelumnya, kemudian, customer ini ada, di luar, forecastnya sudah masuk, pesanan ya, sudah masuk pesanan yang baru ya, nah, kemudian kita, masukkan ya, kita bagian sebagai input, di dalam demand program ya, ini bagaimana, mengelola plan independent recruitment, dan customer independent recruitment ini, nah, kemudian transfer ya, dari high level, kepada detail planning ya, ini demand planning data ya, kemudian, di disaggregasi, di transfer, nah, bentuknya adalah plan independent recruitment, pada level material dan, plan ya, pada level pabrik ya, nah, ini adalah operatif planning data, seperti itu, nah, planning strategi ya, planning strategi ya, bagaimana, kita merencanakan, jumlah barangnya, gitu kan, untuk berapa banyak barangnya, kemudian, waktunya berapa ya, ini ada beberapa, ada sejumlah pilihan strategi ya, misalnya, yang umum ya, yang dipakai, planning strategi ya, itu MTS ya, make to stock, make to order ya, nah, di dalam SAP, itu ada banyak, ada beberapa planning strategi ya, yang bisa kita pilih ya, secara umum ini ya, make to stock, make to order, tapi situ ada banyak, pilihan strategi ya, sesuai dengan kebutuhan ya, nah, ini planning strategi untuk make to stock ya, jadi make to stock itu, basisnya planning ya, tidak menunggu dulu adanya pesanan ya, kita sudah membuat, atau membuat barang ya, untuk di stock, jadi menggunakan independent recruitment ya, nah, ketika misalnya, ada sales ya, dia akan menggunakan inventory-nya ya, make to stock inventory ya, jadi, ketika ada yang beli barang, ambilnya ke stock gitu ya, nah, strateginya ini tadi saya bilang, ada beberapa ya, di make to stock, ini adalah net requirement planning, gross requirement planning, production by lot size ya, planning with final assembly, ya ini beberapa strategi untuk, make to stock yang bisa dipilih, nah, berikutnya adalah make to order ya, jadi proses planning ya, dikerjakan ya, ketika ada order ya, dari customer, nah, sehingga, ketika permintaan tadi, sales tadi itu, akan dipenuhi oleh, make to order production, ya, dilakukan apa, proses, produksi ya, strateginya apa ya, bisa make to order production, planning with final assembly, atau planning with, planning materials ya, baik, demikian ya, silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan, ditambahkan terlebih dahulu, silahkan, da RA, semisementnya, sebuah,